Well, hari ini gue lagi ada di daerah BSD lagi nih guys Dan tempatnya ini di... Kalau di Google Map, Ruko BSD Sektor 1 Atau Ruko Gria Loka Dan ini lokasinya cukup masuk ke dalam ya Rada-rada nyempil Dan di belakang gue sudah ada tempat makan Dia menjual berbagai macam lauk pauk Banyak banget pilihannya Dari ayam, ikan, sayuran, daging, sapi Konsepnya itu mirip-mirip wartak modern gitu guys Dan katanya ini enak, harganya pun juga terjangkau Namanya ini Omah Kulina Oke, ini katanya Omah Kulina ini cukup terkenal di daerah BSD Dan banyak yang bilang ini enak, harganya pun terjangkau banget Makanya gue pengen dateng dan cobain masakan di Omah Kulina ini Seberapa enak sih dan seberapa terjangkau Makanan di Omah Kulina ini Gue sejujurnya udah janjian sama ownernya Untuk minta izin syuting disini Dikasih izin, nanti kita tanya-tanya juga ya Ini sebenernya konsepnya wartak modern kah? Atau apakah? Kita langsung masuk ke dalam Dan tanya-tanya Omah Kulina Enjoy this video Missy Halo, aku mau makan Boleh Kalian numpang syuting ya? Boleh Buat Youtube Ini ibu siapa? Saya Shirley Ibu Shirley, pemilik? Oh ini yang Whatsappan sama saya Saya Felix Ibu, mau nanya-nanya dulu sebelum saya makan Jadi Omah Kulina ini Apa sih konsepnya? Konsepnya adalah Makanan rumahan Jadi Omah itu artinya kan rumah Kulina itu bisa diartikan kuliner juga Rumah kuliner Iya, jadi bisa buat makan hidangan rumahan Kas rumahan Ingat orang tua Makan di rumah Makan apa sih zaman dulu Nah ini kita ada lah Berarti masakan disini khas mana nih? Nusantara Nusantara? Ada Nggak Nggak spesifik ke Jawa, ke Sunda Apa aja kita masak ganti-ganti Bisa dibilang ini wartak modern kah? Bisa Bisa dibilang juga ya? Konsepnya tapi lebih bersih Halal dan Tantai MSG Ibu As di mana? Bogor Oh Bogor Ini ibu semua yang masak? Oh enggak, enggak Bareng-bareng Iya ada Buka udah berapa lama ini Omah Kulina? Lima Lima tahun Sebelum pandemi kita buka Oke, ini outlet pertama? Outlet pertama Cabangnya ada? Baru buka Dua bulan lalu di Bintaro Tapi dapur disini semua? Dapur disini Tapi kita pisah ruangannya Karena dapurnya butuh tempat agak gede Ini saya dapet rekomendasi Katanya ini enak dan harganya terjangkau Emang harganya kisaran berapa sih? Kita ada harga paket juga sih kok Mulai dari Rp17.000 sampai Rp25.000 yang paling mahal Kalau paket ya Rp25.000? Iya Rp17.000 dapet apa? Rp17.000 itu telur, dua sayur Kalau Rp25.000 itu daging sama dua sayur Dagingnya itu bisa pilih? Sapi Sapi Kalau ayam ada yang Rp20.000, ada yang Rp22.000 Oh lebih murah lagi Lebih murah lagi Paling mahal tuh sapi jadinya Mantap, yaudah saya boleh lihat sekali Boleh, boleh, intip-intip dulu Masuk ke dalam boleh? Boleh, boleh Dari dalam ya? Kita minta owner-nya langsung ngambilin Ini banyak banget Ini kok Oh, mukanya nasi merah apa nasi putih? Oh, ada nasi merah Nasi putih aja Saya takut kurus kalau ada nasi merah Nah, kita bedanya juga dengan warstek Kita ada nasi merah ya Ah, iya Nasinya boleh bebas kok Mau banyak sedikit sama aja Harganya sama aja Berapa sih kalau ini? Kalau ini kan warsteknya sudah Rp5.000 ya Rp5.000 Tapi kalau paket kok, nanti satu nasi Pilih dua sayur Sama satu lo Kita pilih banyak aja nih Oh, boleh, boleh Kita lihat hitungnya jadi berapa Oh, boleh, boleh Ini total ada berapa nih? Sekitar Rp50 sih kalau sampai penuh semua Rp50? Iya Setiap hari masak Rp50 lawuk? Kurang lebih Wow Saya mau, ini apa? Ini kerang Boleh kerang? Ini nggak paket ya kok Nggak, nggak usah paket Siap Ini masakannya juga ada masakan kayak restoran juga nih Iya, kayak Chinese food kita juga ada Chinese food Udang Udang cabai garam Boleh, udang cabai garam Saya biasa kalau ini harus makan tongkol Oh gitu Ingat ya tongkol Bukan Nggak usah Ini kita memang porsiannya ya kok Iya Apa lagi kok? Tongkol Tongkol Favoritnya di sini apa sih? Sebetulnya parunya Paru balado kita tuh favorit juga sih Waduh, saya nggak doain paru masalahnya Daging ini ya kok, coba Baladonya Boleh daging balado? Short plate ya Short plate? Iya Kayak Yoshino nya sih Beuh Kokolok semua nih ya Iya, nggak apa-apa Mantap Ntar hitung aja ya Iya, iya santai Mantap Ntar sayur boleh Sayurnya apa kok? Sayur Toge biar subur Toge biar subur Beuh Tumplekin semua aja Apalagi ini ya Terong suka nggak? Terong tidak begitu suka Oh ini daun saya nggak suka? Nggak suka Ini apa? Oh ini support Sorry Angsyotahu Boleh ya Angsyotahu Chinese food ini Antara Jawa Chinese food Ya kita apa aja sih Pokoknya masakan rumahan lah ya Biar nggak bosen soalnya Waktu pandemi juga orang banyak catering Oh bisa pesen catering juga ya Bisa lah Ini apa? Udah ini udah banyak banget sambal Ntar susah ngaduknya Susah makannya maksudnya Nasinya ketutupan Kalau dihitung Ini harganya berapa? Aduh, saya hitung dulu Langsung dihitung 56 ribu sebanyak ini Terjangkau banget sih ini Oke deh ini saya cobain langsung ya Ya coba Pakat istimewa Siap Terima kasih ibu Terima kasih Soveli Oke ini dia guys Makanan di Omakulina Ini gue ngambil rada kalap ya Dan ternyata ini harganya 50 ribuan aja Ini Porsinya porsi gila sih Tapi menurut gue sangat-sangat terjangkau Karena dibalik lagi ini konsepnya Wartak modern Bersih Dan tempatnya juga nyaman banget Oke Nggak usah lama-lama guys Nggak usah gue jelasin lagi Gue ngambil apa Kalian tadi udah nonton sendiri Kita langsung aja makan Ini ngambilnya sampe susah banget guys Langsung aja deh Nasi dulu Pakai Toge Mari kita makan Daging short plate Kerangnya Wow Wah gila sih ini Udang Cabai garam Ini gue ada Nyobain beberapa Lauk pakai nasinya Ini tipe-tipe Makanan comfort food banget guys Emang bener Seperti yang ibunya bilang Ini Masakan rumahan banget Berasa banget Masakan rumahannya Apa Sensasi masakan rumahannya Dia tipe bumbunya Nggak yang Sampai mendok-medok banget Tapi itu berasa Bahannya fresh semua Pedusnya pas Bumbunya tasty banget Ikan tongkol Hmm Well ini kita lanjut Gue pengen cobain angsio tahunya Mirip-mirip siapa tahu ya Yang pasti ini Chinese food Bumbunya itu loh Bumbunya itu yang Pas banget Walaupun gue pesen banyak gini Dan bisa aja Bumbunya itu nabrak-nabrak Tapi ini nggak Nggak ada yang Overpower Semuanya pas Bumbunya Dan ini bikin lagi banget sih Cocok banget buat makan siang Makan pagi pun cocok sih Siang pagi malam Atau kapanpun Cuman katanya ini Kalau Omah kulina ini Dari pagi Sampai jam 4 Dia jual masakan Perasemanan gini Cuman kalau Malam Jam 4 sampai jam berapa 10 malam Itu jual Bakar-bakaran ya Sambal bakar ya Sambal bakar gitu Dan Omah kulina ini Buka tiap hari Kecuali hari Minggu Tutup Jadi kalau kalian yang mau kemari Jangan hari Minggu Lanjut Mantep Ini nggak usah lama-lama Walaupun gue udah lama makannya Ini kita akuin aja Mantra sih Mantap perasa Dan Go play play Enak banget Nggak usah banyak Review terlalu Detail atau gimana ya guys Emang udah Wah Udah emang enak Nah sebelum lanjut Lanjut makan Jadi di Omah kulina ini Ada Es kopinya Es kopi susu Kita pengen coba Ini gue pilih yang strong ya Tapi menurut gue Strongnya nggak yang sampe Gimana-gimana banget Tapi Masih balance dia Sama kita rasa creamy Creamy manis Enak Lanjut Lanjut Udah pengen habis loh guys Ini sebanyak tadi Wah Jadi Nggak usah banyak Omong Kalian udah bisa Menyimpulkan ya Ini gimana Seperti reaksi gue tadi Kalau kalian yang ngiler Bisa langsung aja ke sini Ke Omah kulina Walaupun Rukunnya Rada-rada tersembunyi Tapi Ini termasuk Hidden gem Di daerah BSD guys Sumpah Masakan rumahan Yang comfort food Dan enak banget Harganya pun terjangkau Bersih pula Oke Info dan titik alamat Google map lebih lengkap Ada di kolom description Ini sambil gue Melanjutin makan Kita akhiris aja video ini Well Jadi bagi kalian yang punya Rekomendasi kuliner Enak, unik Dan menarik seperti ini Langsung aja ke menu bawah Yang belum subscribe Kompos subscribe Dan akhir kata guys Jangan lupa makan Bye-bye Sampai jumpa